Seseorang membagikan kepada saya sebuah artikel dalam bahasa Inggris yang sangat bagus sekali, yang saat ini akan saya bagikan kepada saudara. Dia berkata demikian, pada waktu Tuhan menciptakan ikan, dia berfirman kepada laut, hendaklah air menghasilkan segala macam makhluk yang hidup dan bergerak. Dan ketika Tuhan menciptakan pohon, dia berfirman kepada tanah. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Tetapi pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri. Dia berkata, marilah kita, kita di sini adalah Allah Tritunggal, Allah Bapak, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Dia berkata, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sehingga kita melihat, kalau ikan diambil dari air, maka ikan itu akan mati. Demikian juga kalau pohon dicabut dari tanah, dia pasti mati. Begitu juga dengan manusia. Pada saat dia dicabut, diputuskan hubungannya dengan Allah, maka dia pasti mati. Air adalah lingkungan dan kehidupan bagi ikan, dan tanah adalah lingkungan dan kehidupan bagi pohon. Demikian juga Tuhan dan hadiratnya adalah alam kita, adalah kehidupan kita. Kita tidak bisa dicabut dan dipisahkan dari Allah. Air tanpa ikan, dia tetap air. Tetapi ikan tanpa air, dia mati. Tanah tanpa pohon atau tanaman, dia tetap tanah. Tetapi pohon tanpa tanah, dia akan mati. Tuhan tanpa manusia, dia tetap Tuhan. Tetapi manusia tanpa Tuhan, dia pasti mati. Itu sebabnya, Yesus datang kepada saudara dan saya, untuk mengembalikan saudara pada hadiratnya. Karena tanpa dia, saudara dan saya pasti mati. Tuhan Yesus memberkati.